Pengacara Hotman Paris Utapea kembali melayangkan sindiran untuk pengacara Rizky Bilar Hotmasi Tompul. Hotman Paris mempertanyakan peran Hotmasi Tompul dalam perdamaian Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pengacara kaya itu membongkar rahasia prahara rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang masih mengundang tanya. Melalui video singkat akun Instagram at Hotman Paris Official, pria berdarah Batak itu mulanya menyindir nasib rumah tangga Hotmasi Tompul. Sebagai informasi Hotmasi Tompul sudah tiga kali bercerai. Terakhir Hotmasi Tompul diisukan Unggan membagi harta Gonogimi untuk sang mantan istri di Sayertarigan. Atas dasar hal tersebut Hotman Paris pun memberikan sindiran sekaligus membongkar rahasia Bilar dan Lesti. Dilansir dari tribunwow.com, Hotman Paris menyebut sebelum Rizky Bilar menunjuk Hotmasi Tompul jadi pengacara Lesti sudah bersedia berdamai. Karena itu Hotman membantah jika Hotmasi Tompul berperan dalam perdamaian Bilar dan Lesti. Suami Agustiana Marbun itu juga mengaku diminta banyak orang untuk menjadi pengacara Lesti Kejora. Namun Hotman Paris beralasan dirinya terlalu sibuk. Kini Hotman Paris dan Hotmasi Tompul masih kerap mencuri perhatian netizen karena saling sindir di media sosial. Misalnya beberapa waktu lalu Hotman juga kembali menyindir perselisihan Hotmasi Tompul dengan sang mantan istri. Meski dikenal dekat dengan banyak wanita, Hotman Paris mengaku tak sungkan memberi harta berlimpah untuk istrinya. Sebelumnya Hotmasi Tompul diduga menyindir Hotman dengan sebutan biang kerok. Untuk diketahui saat ini Hotmasi Tompul resmi menjadi pengacara Rizky Bilar yang menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pedang Dut Lesti Kejora. Hotmasi Tompul mengaku ingin membantu Rizky Bilar berdamai dengan sang istri. Meski saat itu Rizky Bilar telah terbukti melakukan KDRT hingga menyebabkan Lesti Kejora mengalami sejumlah luka.